Intro Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili Kali ini saya dengan Mas Buju akan membahas salah satu kejadian Dari teman kita yang baru datang dari Indonesia baru masuk majikan satu minggu kabur Nah disini Sebentar Congratulation Buat Besok Hari inilah Congratulation hari inilah 1 Maret 1 Maret Yes Gak pakai masker Ya gak usah pakai masker Jadi teman-teman artinya kita sudah normal lagi Konten ini ya Semenjak konten ini ya Semenjak konten ini kita sudah dibebaskan Artinya kita boleh berdansari ya Bernyanyi berkarauke seperti dulu lagi TikTok-tiktok Di lapangan Gak usah nilik-nilik Gak usah ngerti Pak D Bikin film dong Iya Kapan nih Artisnya udah nunggu semua Habis di repair badannya Artisnya udah nunggu semua loh Oke Nunggu dirimu loh Oke Oke Siap Bariyoyo Oke Kali ini kita membahas ya teman-teman Dari Salah satu tanggapan Telepon Dari Teman Satu minggu masuk Dari Hongkong Pertama kali ke Hongkong Kabur Jadi yang kita Seminggu Kita garis bawah Konten gue kemarin ya Bukan konten gue kemarin Aku mendengar teleponnya itu kemarin Mendengar teleponnya kemarin Kontennya hari ini Iya Kontennya hari ini Kayak gitu kan Jadi Mungkin Apa mungkin Karena generasi ya strawberry darling Generasi strawberry Ini kan negeri beton Jadi Kayak aku Ngomongin Baru pekerja 4 bulan Terus habis itu Kepengen Ganti majikan Saya gak kuat Tidurin malam-malam Seperti itu kan Nah Generasi-generasi yang Z Yang Generasi jaman dulu Itu pada komen Dulu Aku tidur Tengah malam Sebelum Berangkat Libur Pagi aku udah dibangunin Harus bersihin Blah-blah-blah Tak kuat-kuatin 2 tahun Alhamdulillah sekarang Majikan baik Loman Kayak gitu Artinya Kalau yang komen Zaman-zaman dulu Itu Wistau Tapi kemarin Aku denger Sampai Nangis Ngeru-nggeru Kayak gitu Habis itu menyesal Garis bawahnya Kalau kamu menyikapi Masalah ini Bagaimana Panik Yang pertama Panik Yang kedua Gak tahu Yang ketiga Membandingkan Membandingkan dengan yang Sebelumnya Yang dulu Karena Jangan anggap Ketika ke Hongkong Itu sudah Zona nyaman Kalau Di Hongkong Menganggapnya Zona nyaman Nah Zona nyaman itu Dari siapa Sponsor Satu Sponsor Karena mereka Berhadapan pertama Pasti sponsor Kadang Dia juga ada Cari info Pergi ke Hongkong Tanpa sponsor Ya oke Tanpa sponsor Langsung ke PT Kenalannya PT Nah Orang PT Yang jahat Dikluarin Orang PT Yang jahat Anaknya pergi Anaknya pergi Guru yang jahat Itu loh Iya Saiki yang jahat Kayak gitu Pasti gak bakal Mau masuk PT Kenapa Enggak kuat mental Yang gak mau Gurunya yang jahat Apa Muridnya Muridnya yang Gak mau masuk PT Yang gurunya jahat Muridnya yang Gak mau masuk PT Nah Itu masalah Itu masalah Nek jaman Ben Kon miceti Kon banokato Kon sembarang kalir Aku berpikir Gak manusiawi Banget Tapi Begitu dia masuk ke Hongkong Itulah yang dia alami Tak pikir kan Aku ngerti kan Aku kan pas waktu itu Jualan Sanitizer Sanitizer sih Kak Masker waktu itu Aku kan telepon Nambak Wak Ngeternol Gwane Uwong kenalanku Terus jadi guru PT Nang jombang Soadis Sorry ya bro Eh Ngapain Keluar Aku berpikir Aku sampe Ngunum Bok Lu iyo Hongkong gak Gak iso main-main Lu Ya Nah sekarang yang kayak gitu Dan Mereka pun Masuk PT Trauma Ngomong sing trauma Trauma potongan Trauma disenai Ini lah ABCD Padahal justru disitulah Proses Yang awal Yang enak Sincerita barang Bian Nang PT Nek Sidoarjo Malah kon melayu-melayu Ngom-ngom pusat Ngomong sitap Aku mikir Ah Tapi menang Kenil Tahes Seng isi Walulah setahun 16 tahun Makanya Kalau dibilang Itu kan kemarin Bilangnya kan Calling visa Ya kan Jadi dia Proses nunggu visa Di rumah Pas visa turun Baru Masuk ke PT Proses penerbangan Jadi gak ada Gak ada di getak-getak Gak ada mentalnya Itu gak ada Dibentuk Dan itu seneng PT Dan makanya itu Diteruskan sama PT Break Kunci Pulang Baliknya Potongan lagi Kan kaya Dan sistem itu Sudah dikondisikan Nah pada dasarnya Kita kesini itu kan Kerja sebagai Pembantu rumah tangga Rumah tangga Bukan Bukan Sekedari Majikan Bukan di kantor Bukan resepsionis Jadi Bukan sekretaris Rumah tangga itu Ya kita harus Debu dibersihkan Apa kata majikan Itu ya harus Bukan hal-hal yang gak masuk akal Makanya Kalau kita dapat Majikan job Yang seperti apa Pastinya kan Sebelum Kita mengiakan job itu Kan pasti dikasih tahu Job muiki Kiki Kayak gitu Tapi pada kenyataan Mungkin gak senyaman Yang kita harapkan Ya mau gak mau Harusnya kan Kita sabar Berdoa Terus Habis itu kan Dia caranya Supaya majikan itu Menjadi Lebih Baik sama kita Kan masa adaptasi Bisanya darling Sebelum 6 bulan Masuk rumah majikan itu Bisanya masa adaptasi Masa adaptasi Terus gak kuat Gak bisa ngambil Ngambil hati majikan Ya kerja Mereka gak berpikir bahwa Ya mereka berpikir Tapi Kena mental Nekes kena mental Bingung Mental ya Ya berarti kan memang Niatnya belum dikuatkan Enggak Ya kena mental Karena tidak ada pelajaran mental Di sana Di sebelumnya itu Gak ada pelajaran mental Kok Jangankan Jangankan Yang mereka Yang baru pulang Sebulan dua bulan Pengen balik lagi Dengerin masuk ke PT Potongan Masih gak mau Nek gak mau Jangan bilang sama kita Jangan bilang sama PT Bilangin sama Pak Presidennya Yang bikin kebijakan Negoro Mbak Jadi Jadi kalau pengeluran apa-apa Ya minta sama Negoro Nah Jadi Sekali lagi Kalau aku aja Nginjek pertama di Hongkong Bambung men Mereka semuanya Masih bisa Tidur di payung Aku dalam terbuka Di Victoria Park Itu tak rasakan benar Jadi Ketika sekarang denger ya Aku laki-laki Datang Aku tertipu Sekian juta Sekian juta Aku bisa Dibantuin Gak cari kerjaan Kalau aku malu Sumpah malu Jadi Aku memang sengaja dulu Gak bakal akan tidur di hotel Gak akan pernah ngerasakan hotel Jadi ini yowes Gwoleh nggon Peteng-peteng Pertama Tidurnya di Bus Cam Tin How Karena aku Aku kalau tidur di situ Kalau ataupun polisi lewat Aku disangkain Nyegat bis Tak pikir-pikir Kok pegeli Turunnya lunggung Gretak Habis itu Masuk ke toilet Ada Yang badukan Panjang itu Dekati lapangan basket Nah Aku di situ Habis itu kan Ada satpam Jadi aku enak opo-opo Kan enak satpam Seng Jogo Kan ada itu Dekati toilet kan Mau pintu keluar Markit itu ada satpam Barangkali aku teriak-teriak Tak pikir-pikir Seng Jogo Yang sudah dibanding Akhirnya aku melebuh Menjeruh Udah Terus tidur Cari tempat di dalam Jadi Yow Semua Gak ada yang gak berjuang Semua Gak ada yang gak sakit Semuanya Gak ada yang gak Peluh gitu Keringetnya di peres Gak ada Semua Melalui proses itu Sembilan puluh Persen Sembilan puluh lima persen Bisa dipastikan Hanya lima persen aja Orang-orang yang beruntung Datang kesini sudah Dapat majikan yang baik Ibaratnya Itu Cuman lima persen Menurut saya sih Bahkan sampai dulu itu Anaknya dari kecil Sampai gede Itu digendong sewek Sewek Indonesia itu terkenal Sewek abang ini Ngomong dengan anaknya majikan Sampai sekarang Ke Inggris Yang digolaknya Mesti cece ini mulai Kau kan jemput Nang bandara Cece ini duduk Mama Ini duduk Ibunya Kok Aku mikir Karena memang Kemana-mana dibawa Bapak-bapak ibu kan kerja Jadi pada dasarnya Ya mudah-mudahan Ini ditonton Sama mereka Yang baru mau berangkat Saya Karena distribusi Ke Indonesia itu Facebook soalnya Jadi gak kemakan Youtube Yang telepon sama aku Facebooknya apa Gitu kan Karena kuotanya Lebih Lebih Bisa dijangkau Kayaknya nanti Versi Facebook lah Oke Jadi teman-teman ya Kalau lihat ke Hongkong Matapkan Dulu hatinya Resiko-resiko terbesar Yuk Dapat majikan Seng pokoknya Hacur 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 Terus tidurnya malam Bangunnya pagi Terus Non-stop Dari pagi Sampai malam Jangan dilihat Dari gajinya Jangan dilihat Dari teman-teman Yang sekarang sudah Danan cantik Makan enak Setiap hari libur Pada dasarnya Mereka juga pernah Mengalami Hal yang sama Di awal-awal proses Pasti Pasti Siapapun itu Pasti Jadi Untuk teman-teman itu Disiapkan hatinya Dimantapkan dulu hatinya Jadi Kita dapat majikan Yang modeli Koyoopo Kita jalani dulu Jalani Kun Faya kun Finish kontrak Dua tahun Kalau sudah finish Dua tahun Ya Kita mau cari majikan Ya otomatis Kita sudah di Hongkong Ketemu majikan langsung Sikung Lihat kondisi rumah Teman-teman sudah bisa bahasa Bisa negosiasi Fes Disitulah Mulai Hawa lega Untuk bisa menikmati Hongkong Dengan gaji yang Nikmat dan gurih Kayak gitu Kalau aku sih Gak muluk-muluk Step pertama itu Kalau menurutku Jangan finish dulu Terus Step pertama itu Bikin dirimu nyaman Di tempat yang baru Ya gak bisa Kok gak bisa Bikin dirimu nyaman Dengan keadaan Yang sangat tidak sama Adapasi Masa adaptasi Ngomongnya adaptasi Kalau adaptasi kan Hanya menyesuaikan Tapi ini membuat Kita itu Merasa nyaman Di tempat yang asing Gak semua orang bisa Ya gak bakal Gak semua orang bisa Yang cerita banyak Yang ngeluh-ngeluh itu kan Dituting-tuting lah Tapi aku Aku Sebelum Ya Gak urip Gak urip Nang Kini ya KTSMI Melok Mapala Aku Ambil senior Nek jelit malam Pah Campur Di Den-deni pocongan lah Campur Di bentak-bentak Nang kuping lah Ngembales ganti Aku Senior Wah aku bengok-bengok Dilok-nok Tawa rusak Aw suaranya Bumpu antri Khusus andro Ini mesti Tawa rusak Juniorku Dua Dua angkatan Ini inget loh Sama aku Yang SMA Jadi dari SMA Aku disetel Begitu Jadi begitu Metu Nang kampus Membumapala Singgur Meneh Wis gak keraso Seniornya Mangan bakso Tam-tem-tem Gini push up Ngak ngok-ngok Ngak ngok-ngok Jadi wis Semimiliter Kalau militer kan Memang Sudah Sudah masuk asrama Ada jamnya Asing Jaga pos Ngesi Nanggungnya Kodem-kodem Jaga pos Ngatik Kodem senjata Jadi Ya Piyo Ternyata itu Ada value-nya Ada nilainya Selalu akan Ada nilainya Makanya Yang saya Takutkan lagi Di saat Mereka bisa Ya Step Adaptasi Membuat nyaman dirinya Sendiri Tempat baru Oke Step finish Itu Kalau dia sudah bisa Ibaratnya gini Gak boleh makan Ya kan Jam makan harus cepat Nah itu kan ada tuh Terus Mangannya Ya gak layak lah Ya pinter-pinternya Itu tadi Membuat nyaman Buh Gak boleh sayur Buh apa Di seleponan titik Ngomong Eh bos Aku nyaluk Sama ini Manganku kurang Aku butuh Tenaga gede Gini-gini Kadang mereka juga Terlalu takut Gak usah takut Ah ya Itu Ngomong itu Bebas Jadi Ngomong Bukan bebas Ngomong Lidah kita kan mungkin Masih belum terbisa Karena bahasa ngomong Gak bisa Jadi ya Teman-teman Kendala bahasa itu Membuat mereka Untuk mengungkapkan Apa maksudnya mereka itu Masih bingung Takut Takut Dan takut Jadi Memang harus belajar Oke Satu itu Nyaman Terus Pandai-pandai Membawa diri Pandai-pandai Membawa diri ini Ya Nekcik ponongan Ojo gampang Percoyowong Terus yang kedua Pandai-pandai diri Di dalam rumah majikan Kuyo kudung ngerti Aku kudung ngombe Aku kudung makan Aku kudung Nortoli roti Wiss pokoknya Sampai loro Buhyu apa caranya Karena itu Di ruang Sampai keluhan Itu Diri kalian sendiri Yang set up Ojo ngeteni Majikan ngekei Bong Kocote Aku yang nunggian Pas nang Majikan Bule Bulegaru itu Isuk mau makan oatmeal Yang nge-pangan oatmeal Aku kan bobot kue Ngerti kan Zaman bihan Kok nge-ini Nang jeruk kulkas Aku tak sikat Hici loro Bahkan roti-roti Sing Gak dadi ya Kan enak di dalam Tak cuili Wiss Tak sakotak Tak pangan Dan tak sampah Pandai wiss Aku kan delok Gak bakal dibuka Ini ngerasa Bongko Nganggur aku Kalian mungkin ngeles Enak mas Enak sinisya Dicolong Ya apa caranya Pas prei Tuku roti Pas apa Apa titip tanggane Cece ngarepe Cece ngisore Kayak duwe Ya apa caranya Lah intinya kan Ya apa caranya Gitu loh Ojo digolek Alasan Gak iso Gak iso Kalau terbiasa makan nasi Ya sisain nasi Sama ngkok Bocer 8 pagi Iya Rakyat tangkar Untuk dadar Kayak gitu kan Yang penting kan Kita kenang dulu Kayak gitu kan Karena memang Ya itulah Yang penting Jangan takut Jangan takut Dan kalau ada apa-apa Pelan-pelan ngomong Terus sumeringah Ambil hati Jangan mencurang Mencurang itu Sama aja dengan Bad luck Bagi orang Hongkong Kayak gitu Nah itu Filosofi itu juga harus Dijelaskan bahwa Apa Muka Masem Itu Bad luck Jadi tidak Membawa keberuntungan Jadi makanya Bocernya apa Kantonis Kantonisnya Mhouchoy 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 Kayak gitu Jadi tidak membawa keberuntungan Makanya Walaupun kita Gak pandai bahasa Tapi Hati kita itu Apa Kerja ikhlas Terus Kelihatan dari wajahnya Itu kayak Sumeringah Terus Pasti luluh Ambles Ambles Kayak gitu Jadi Lama pelan-pelan Salah pasti ada Namanya juga Pertama kali adaptasi Ke Hongkong kan Belum saling Mengerti dan memahami Tapi kalau Aura wajah kita itu Membawa Istilahnya Pancaran Kesenangan Happy Mereka itu Ngimbasnya juga akan Aura Aura Kayak gitu Jadi Man-man Hock Man-man Co Pasti dibilangnya Man-man Lela Kayak gitu Semua perlu waktu Kayak gitu Kayak aku dulu ini Contohnya Biar gak kangelan Gambar Aku Biar kan dikongkong Tangisu Mari tangisu Langsung Nyepak Aipakannya Asu Jadi Langsung tangisu Nyepak Aipakannya Asu Begitulah Wangis dibuka Berarti Majikan itu Surep Bistangi Sehingga dibuka Lawang Asunya Mengisur langsung Diparangannya Apa Panganannya Asu Akhirnya Asunya Pas aku kesel Aku lempuk Aku ngedodok Dia ini Nguleng Sikil-sikil Jadi Dia tahu Sehingga Keimangan ini Capek Capek Dia bisa ngerasain Karena Setiap pagi Kan kita Kasih makan Habis Kasih makan Terus Ngising Harung Uyuh Sore Dua kali Jadi Aku biasanya Buka Lawangnya Mentuk Kabe Karena Yang Loro Tue Ibarat Ngerti Ngomong Langsung Yang Loro Balik Berarti Aku sering Buat Jalok Badannya ク Bapak Kami asum Ada Mereka Aku Enggak Ngomong Tue Dua Tue Tue Aku Tue Dua Tue Tue semua itu namanya lalu semarahnya, ngue musik boleh ngade-dewing lalu aku langsung diolong ini lalu kita balik lalu kita tengok-tengok lalu kita ngerekat ngerekat itu kan cili yang ngangel-ngangel yang ngangel-ngangel ramutannya sampai di cekap lalu itu baru itu seperti kue sarapan Curagan Aku serius loh itu Visa aku medonus Tadi sopir Jadi lakonnya kan seperti ini Ya itu teman-teman ya Jadi teman-teman yang Memilih Untuk ke Hongkong siapkan dulu mentalnya Mantapkan dulu Yakinkan dulu Kalau udah mantep yakin Siap mental Dapat majikan jangan dipikir yang enaknya Soroh nyambet gaya Nah Hongkong itu soroh banget Khusus bagi teman-teman yang Kerja di Hongkong itu Semangatnya luar biasa sampai bertahan Puluhan tahun Contohnya lagi gini Nah Hongkong ini Ngomong kan Maka jenisnya Tapi karena Khusus terbiasa Yang kampus itu Terangat Ote-ote Karuhin domi Dan gak melenggar Hancinnya duitnya cukup itu Sekarang ini Nanti kita ngomong Bapak ada yang Laica Yik laica Tung laica Bias Apa enak Jaluk ngomong Seng jenengnya Umane ane Apa model Holo Apa lah Apa Holo itu murah Seng paling larang Apa Martini Ya maksud saya kan Nggak kepo Pingin Seng Iko Seng Iko Seng Iko Kan enggak Aku paling Jalak mau Jack Daniel Seng Koyok Coca Cola 16 Dollar Dan Susu Jelas susu Yang enggak Ketinggalan Sampai nyusunya Enggak menegedinya Jadi Ya pokoknya Itulah ya teman-teman Kekuatan Batas mental kita Itu memang Enggak Enggak bisa Enggak bisa Distandarkan Sama Kalian punya Standar sendiri Tapi bagaimana Menaikan Standar Kualitas mental Kalian itu Dan Cara-caranya Gimana Ya enak Wong sing Ngomong Nyelekit Enak Wong sing Maidu Itu Biasakan Anggap angin Lalu Orang Wiss Gak usah Dilar Deni Semakin Dilar Deni Semakin Suasana Enggak akan Rambutku kok Ngomong Demain Enggak keramas Tau Enggak Lelako Ini gitu ya Siapa Wiss Closingnya Diling Congratulation Nabi Sok Sudah enggak pakai Masker Dan Hongkong Akan menjadi Seru Dan Makau Akan menjadi Ramai lagi Pilihan Opsi kedua Jadi yang lebih longgar Bayaran lebih murah Besok kita akan Lebih Santai Orang Makau Oke Besok kita akan membahas Bahayanya Bakulan Oh ada juga Pelanggaran Apapun itu Untuk next proses Kayak gitu ya Oke gitu aja teman-teman ya Waktunya sudah istirahat Bagi teman-teman Semangat bekerja Sehat selalu Dan See you Next video Bye Matikan Apa sih Ok Bye Bye Terima kasih.